Pernah dalam satu malam, itu tuh aku tindian tuh lebih dari tujuh Satu malam? Kan kalau tindian tuh buka mata mas, jadi tidur tapi gak bisa bergerak gitu Nah aku itu buka mata terus tak lihat sekelilingku Nah pas aku itu pas tindian pas posisi tidur miring Nah penasaran yang di belakangku tuh apa? Kayak tengok gini banget? Aku tak tengok gini dikit banget Tapi emang ada gak tau apa tapi sosoknya hitam Nah di dalam foto tuh ada pocongan senderan gini Di dalam pohon tuh Pocongnya nyehendir? Dan itu ke foto HPnya Oh berarti sih kecapture dong? Kecapture dan udah pada lihat semua Di situ, di situ Nah setelah doa bersama itu mas? Nah setelah doa bersama itu aku kayak gak gak sengaja ya lihat ke atas Itu tuh lihat ya itu bola api Kayak bola api ya kalau aku nganggepnya dulu bola api Terbang gitu loh Halo semuanya kembali lagi di channel Wono Sari Village Di video segmen jagungan kali ini Kita sudah ada temen yang bakal sharing Ini ya yang cerita-cerita menurut Menurut kita horror kayak gitu sih Contohnya kayak nanti yang bakal dibahas secara Cukup detail adalah tindihan ya Mungkin ada yang pernah tahu Atau pernah baca di suatu forum Atau apapun itu Tindihan Jadi nanti kita bakal bahas yang Dengan orang yang bersangkutan Atau ini pernah Berpengalaman tindihan kayak gitu Ini dia ya Ada Mas Yusuf Kurniawan Yang bakal menceritakan Kejadian tersebut Nah gitu Jadi Berapa kali mas? Jumlahnya? Sekali dua kali atau cuma sekali aja? Kalau di total ya bisa puluhan Puluhan? Puluhan Jadi mungkin penyebabnya mes Setahu Mas Yusuf itu apa yang membuat Terjadinya tindihan itu? Kalau setahu ku sih Dari banyak-banyak tanya ya Itu Kalau dari segi medis itu Dikategorikan karena Kecapean Terus kalau Dari segi Kata teman-teman Itu ada yang bilang Ketinggian atau Ketumpukan Hantu? Makhluk? Makhluk? Iya makhluk Kasat mata Ada yang bilang kayak gitu Terus Ada yang bilang Karena tidurnya itu Lurus dengan Apa? Belander Kalau bahasa Jawa nya Belander ya Tapi kalau bahasa Indonesia nya itu kayak Tiang Tiang atap Penyangga Aduh usuk Aduh usuk Yang berusur kayu itu Katanya sih Penunggu kayunya Seperti itu Terus berarti Rasanya Gimana mas? Kalau Pertama Saya ngerasain dulu itu Masih Kayak Aneh Rasanya itu Kayak diteken Dadanya Terus Terus kalau Semakin kita melawan Nah itu Tekanannya itu malah semakin Sakit Padat Makin Kayak gak bisa nafas Gak bisa gerak gitu lah Terus kalau kita Kayak Bacain doa Yang kita bisa lah Apapun itu Dia itu kayak Tidak terucap Gak bisa Gak bisa Gerak Gak bisa Ngomong Apapun Cuma Gitu Mau Apa namanya Manggil siapapun Kayak Gak bisa Oh misalnya mau minta tolong Gitu ya Kayak Mau minta tolong Gitu gak bisa Kita udah berusaha Sekuat mungkin Tapi Tetep aja Cuman keluarnya Oh gitu Misalnya yang tekanan tadi Mungkin ada Kayak bayanginnya Susah Ibaratnya Kayak ditimpa Beras karu Gitu Bisa gitu Bisa gitu Rasanya tuh Pokoknya Sesek Gak bisa Gerak Sesek Ya kayak gitulah Pokoknya nyeremin lah Terus Bahannya posisinya itu Tengkurep Atau kayak Melumahnya apa Bahasa Indonesia Kalau yang paling sering sendiri itu Kalau tidur Tengkurep Eh ini Melumah Apa sih Rebahan nih Pokoknya Melumah Lurus kayak gini Nah itu paling 70% lah Kayak gitu Tapi bisa Bisa jadi Miring juga bisa Oh iya Terus Lepasnya gimana Mas itu kan kayak Mungkin gak Cuma semenit Dua menit Nah itu terus Tiba-tiba kayak Oh udah Kalau lepasnya tuh Sebetulnya Kalau aku loh Kan Karena aku udah Kayak Menjadi Kebiasaan ya Kayak Sering banget gitu loh Gak sekali dua kali Itu tuh malah Tak Kayak tak lepas Tak Yaudah lah Tingin biar tingin aja lah Oh pasrah Pasrah Nanti Tak relain lah Yaudah tingin Tingin Mungkin Udah waktunya Tingin Nanti lama-lama Lepas sendiri Tapi ya tetep Ngerasain Ditekan dulu Kalau kita Lawan makin Ditekan Yaudah Minta tolong Susah Oh gitu Kalau jamnya Mungkin tau gak mas Kayak tau gak Mungkin jam 12 Kalau jam sih Beda-beda Beda semua Tapi Mesti malam Dini hari ya Kalau siang belum pernah Tingin Tapi kalau Malam Habis isak Tidur gitu Mesti Itu dulu ya mas Kalau sekarang udah Alhamdulillah Kalau dulu Pokoknya Seminggu Seminggu itu Mesti ada terus Mesti ada tinginnya Dan Pernah Dalam Satu Malam Itu tuh aku Tingin tuh Lebih dari Tujuh Satu malam Dan Aku tuh Sampai Pertama Kepalanya di timur Tak Ubah ke Barat Terus berdiri lah Masih sama Tingin lagi Berdiri lagi Sampai takut Tidur loh Saya tuh Paham-paham Karena Ya itu Saya bingung Padahal Udah berdoa Udah Ganti posisi Katanya Lurus sama Belanda Itu kayu tadi Terus Ya itu Saya sampe Bingung Berbagai cara Udah tanya Sama orang-orang pinter Itu kenapa Apakah Ada salah Ada yang mau ikut Atau gimana Saya bingung Tapi ya Cuman Cuman dikasih Klo-klo Enggak jelas Enggak mau telak Enggak memuaskan Cuman Klo-klo Kecil gitu loh Jawaban Harus mecahin Sendiri Paham-paham Ya gitu lah Saya pusing Pokoknya Intinya pusing Ya tak nikmatin aja Ini adalah Pro player Pro player Tindihan Jadi Mungkin kalau yang sekali Dua kali Panik Tapi Untuk mas Ucup ini Dia udah kayak Tadi ya Semalam bisa Tujuh kali Jadi kalau Di total Umur hidup Dia top global Top global Tindihan Kayak gitu Dan Saya dulu pernah denger ya mas Katanya Kalo pas Melek Atau buka mata Itu kayak Lihat bayangan Hitam gede Itu bener gak Atau apa Betul Sebetulnya Betul pas Ada suatu malam tuh Kan Apa namanya Pas tindihan itu Aku tuh Kan kalo tindihan itu Buka mata mas Jadi tidur Tapi gak bisa bergerak Itu loh Nah aku Itu Buka mata Terus tak lihat Sekelilingku Nah pas Aku itu Pas tindihan Pas posisi Tidur miring Miring Nah penasaran Yang di belakangku Itu apa Kayak nengok gini Aku tak tinggok gini Dikit banget Tapi Emang ada Emang ada Gak tau apa Tapi sosoknya hitam Kayak Kayak bayangan Kayak bayangan Atau kayak Ya benda Dicet ireng gitu Bentuk Bentuk Suatu Bentuk Bentuk Gitu Aku cuma Waduh Beneran Ada Yang sesuatu Di belakangku Berdiri Sama-sama tidur Wow Misal kalian punya Kayak suruh gede Nah Dari Pengalaman itu Terus aku tuh Kalo tidur Dimanapun Biarnya Kalo Posisi miring Mesti tak tempelin Tembok Biar gak ada yang Bagian punggung Kalo sekarang Kalo gak ada tembok Mesti tak kasih Guling Guling di belakang Pokoknya yang Guling di belakangku Kayak Nyentuh apapun Gitu Lebih Kayak Punya perasaan Lebih Nyaman Aman Gitu Gara-gara itu Dulu Pernah ada yang Kayak Di belakang Pasti Ada Waduh Suatu penampakan Gitu Bagi kalian Yang mungkin sekarang Masih tidur Sendiri Jangan lupa Berdoa Gitu Tapi Mungkin Mas Ucup Tadi udah bilang Berdoa Tapi masih Kejadian Jadi Kita gak bisa Ngontrol Tapi Saya sendiri Belum pernah Tidur Tiap hari Selama 22 tahun Belum pernah Sama sekali Tindin tuh Kayak mana Ya itu Cuma Dapet cerita Ya itu Tadi Ketekan Terus ada Bayangan Terus susah ngomong Mau minta tolong Gak bisa Gitu Rasanya Capek Setelah Capek Capek Banget Cuma Keringetan Biasa Keringetan Kayak Panik Kayak Kayak Tidurnya Tuh Nyata Kayak Bangun Melihat Sesuatu Yang Gak Tidur Ibarat Kerekam Memori Gitu Itu Kayak Bisa Ngimpi Gak Termasuk Ngimpi Gak Gak Bisa Melihat Kalau Ditanyai Ngimpi Sebetulnya Katanya Ngimpi Tapi Suggesti Gitu Mungkin Bang kita Pas Tindin Itu Gak Bisa Gerak Dan Matanya Kebuka Nah Itu Yang Ngenek Kebukanya Itu Perasaan Kita Tapi Kalau Pas Habis Tindin Lepas Itu Kita Melihat Dulu Mungkin Bagi Yang Tindin Itu Merasa Kita Melek Tapi Mungkin Tidur Mungkin Kek Pengisan Gitu Mungkin Pingsan Terus Ditimpa Itu Kalau Yang Dilihat Orang Mungkin Yang Dirasain Sama Yang Tindin Kayak Gitu Kita Sudah Melek Nah Gitu Terus Apa Meneh Itu Saking Saking Seringnya Aku Tindin Itu Parah Di Suatu Malam Aku Emosi Emosi Capek Kok Tindin Terus Terus Terlalu Sering Karena Ada Pernah Ada Orang Yang Dijawab Aja Itu Ada Yang Mau Bicara Sama Sampean Mungkin Menyampaikan Sesuatu Ya Udah Di Suatu Malam Yang Pas Aku Tindin Itu Tak Bicara Nyoba Ngobrol Tapi Dalam Keadaan Aku Udah Emosi Udah Capa Itu Mau Istirahat Ini Kan Mau Tidur Gini Terus Ganggu Yaudah Apa Namanya Kalau Pakai Bahasa Jawa Tapi Paniki Matu Ganggu Aku Terus Nah Yaudah Tak Gitu Tapi Itu Dalam Hati Intinya Udah Bicaranya Dalam Hati Terus Tak Lihatin Kan Kalau Aku tidur Ada Lampu 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 Kecil Tepang Tapi Ada Bayangannya Depan Belakangnya Kalau Ada Suatu Barang Nah Di tembok Pertamanya Cuman Bayangan 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 Jaketku Kain Jaket Terus Setelah Aku Bilang Yang Tadi Pakai Bahasa Jawa Tadi Nanya Kalau Berani Keluar Intinya Dalam Bahasa Indonesia Nah Lama Kelamaan Bayangan Yang Cadi Cuman Jaket Itu Berubah Jadi Membesar Bentuk Gendrwo Gendrwo Gede 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 Cuman Lebih Ke Pocong Bentuk Di kafan Gitu Naik Naik Gede Sampai Tinggi Belum Tinggi Banget Cuman Ya Segitulah Tinggi Tembok Gitu Terus Belum Sampai Atas Tapi Belum Sampai Atas Aku Udah Nggak Kuat Aku Bila Nggak Jadi Nggak Jadi Rasyidho 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 Aku Merem Aku Merem Tak Lihat Lihat Gini Ilang Udah Udah Ilang Nah Itu Dulu Pas Zaman Sekolah Udah Waktu Umur 18 19 Pokoknya Masa SMA Sejak SMA Sudah Mengalami Tindian Gitu Loh Dan Nggak Cuma Sekali Terus Nggak Cuma Yang Sepile Menurut Saya Tadi Bayangan Jaket Ditanyain Terus Bisa Jadi Bentuk Pocong Udah Level Hard Menurut Saya Kalau Mungkin Yang Kejadian Saya Juga Takut Terus Mending Begadang Soalnya Takut Tidur Keganggu Misalnya Gambarannya Kita habis Sekolah Sekolah Capek Terus Pengen Tidur Dengan Tenang Tapi Malah Terjadi Tindian Kesel Mas Ucup Tadi Semalam Tidak Cuma Sekali Gitu Nah Terus Ada Hal lain Selain Tindian Punya Tindihan Yang Tindian Ini Belum Selesai Ada Lagi Katanya Kata Orang Naik Level Sesuai Dugaan Saya Yang Tadi Masih Yang Biasa Yang Nampakin Terus Akhirnya Yang Semakin Naik Level Masih Tindian Tapi Tahapnya Sudah Berbeda Kayak Aku Sudah Tahu Kalau Aku Kadang Kalau Nyimpi Tahu Kalau Ini Nyimpi Wah Aku Lagi Nyimpi Jadi Di Mimpi Sudah Tahu Ini Aku Lagi Nyimpi Yaudah Tak Jalin Aja Nyimpinya Terus Kan Aku Tindian Itu Kayak Ada Berhentinya Sekitar Ya Mungkin Satu Dua Bulan Oh Berarti Misal Bulan Ini kan Februari Mas Itu Sempet Tindian Bulan Maret April Sudah Sembuh Tapi Ternyata Tindian Itu Beda Sekarang Muncul Lagi Tapi Langsung Beda Masih Tindian Posisinya Udah Nggak Bisa Gerak Tapi Ada Sesuatu Kayak Suara Mulai Masuk Kuping Berarti Udah Bukan Visual Lagi Mas Udah Bukan Visual Tapi Sakit Baat Denging Atau Apa Frekuensi Tinggi Kayak Ibaratnya Mas Pohon Rubu Serak Gitu Kayak Suara Daun Di Serak Tapi Makin Dari Jauh Kayak Mendekat Mendekat Masuk Kuping Tapi Sadar Sadar Dan Sakit Kalau Aku Takutnya Kalau Gendangnya Pecah Kalau Sampai Sampai Takut Pecah Itu Berarti Keras Banget Mas Bangetin Kalau Aku Udah Nanggap Banget Paket Tin Bangetin Kalian Bisa Bayangin Sendiri Kalau Misal Mas Ucap Aja Udah Kebayang Gendang Telinganya Udah Takut Pecah Kita Yang Misal Denger Tetangga Nge Pleison Itu Kadang Kalau Yang Keras Atau Dindang Dutan Gendangnya Keder Juga Langsung Ngarah Ke Kuping Pribadi Gimana Mas Sama 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 Tanya Secara Medis Atau Cuma Kedukun Sebutnya Dukun Atau Orang Kalau Yang Medis Cuma Dilihat Kupingnya Ada Hewan Dikira Cuma Ada Hewan Masuk Tapi Kok Gak Ada Dan Itu Masih Sering Terjadi Gak Cuma Kemaren Ada Suara Dilihat Gak Ada Udah Tapi Berkali Lagi Kayak Tindian Tapi Gak Sampai Semalam Dua Tiga Kali Cuma Satu Malam Sekali Cuma Sakit Perih Kalau Udah Di level Sakit Jadi Tindian Itu Gimana Tersiksa Terus Ada Level Lebih Ada Lagi Menurut Yang paling Sakit Takutnya Soalnya Gak Kuat Gendang Telinganya Terus Kalau Kata Yang Orang Pinter Itu Kayak Ada Yang Mau Masuk Gitu Gitu Kalau Makhluk Hulus Gitu Ke aku Tapi Kalau Akunya Si Merasa Kayak Masih Menolak Gitu Gak Mau Oh Paham Terus Itu kan Pas Tindian Itu kan Kuping Kayak Sakit Tapi Pas Bangun Itu Normal Gak Atau Normal Kayak Gak Ada Apa-apa Gitu Cuman Dedekan Masih Dedekan Oh Ya Tak Kira Terus Setelah Bangun Sadar Tetap Masih Keganggu Gak Gak Cuman Pas Mimpi Pas Tindian Itulah Sakitnya Itu Kalau Cuman Petasan Lewat Oh Gambarannya Bisa Kalau Petasan Kan Dar Udah Kalau Itu Ber Kayak Terus Terusan Kayak Dibor Oh Tugas Misal Petasan Misal Kita Terlalu Dekat Terus Membenging Telinganya Itu Itu Cuma Berapa Detik Tapi Mas Kejadian Durasinya Cukup Panjang Jadi Sakit Nimpi Dikejar Ular Pernah Belum Mas Pernah Kalau Aku Dikejar Ular Kita Jadi Di slow-mo Itu Iya Nggak Iya Sik Kalau Yang Lari Tapi Terus Slo-motion Sama Yang Dikejar Biasanya Kita Yang Jadi Lambat Tidak Tau Suga 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 Tidak Tidak Segini Sekempol Ularnya Cepet Tapi Lari Lambat Itu Sumpah Tidak 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 Terus Tidak Lama Itu Malah Di Kamar Ada Kobra Kecil Tidak Bawa Gini Serius Karena Pintunya Seharian Kebuka Dikit Masuk Kakek Tak kira Kabel Tiba-tiba Nyeendok Gini Serem Juga Tapi Katanya Kalau Mimpi Yang Berkaitan Dengan Ular Kata Perimbun Karena Saya Orang Katanya Berkaitan Dengan Asmara Saya Searching Di Google Jawabannya Kayak Gitu Cuman Gak Ada Tanda Mungkin Ada Yang Ngejar Mungkin Digedik Jadi Ngejar Mas Dimas Mungkin Enggak Sih Harus Terus Misal Ini Mas Tindian Ada lagi Gak Mas Kayaknya Cuman Itu Atau Yang Masih Ingat Banget Wah Gila Ini Terextreme Tindian Paling Anjir Gitu Cuman Sakit Yang Udah Ditimpa Gak Bisa Gerak Terus Di Kaya Pemasukan Suara Suara Yang Aneh Bisa Terus Sering Keluar Malem Gitu Gak Pulang Malem Dari Mana Gitu Ada Anak Muda Pas Di jalan Lihat apa Pernah Gak Mas Pernah Apa Apa Itu Yang level ini Dulu Mas Biasa Masih Gak Gak Sadar Oh Ternyata Pas Mungkin Masih Jam Sebelasan Kalau Mas Nya Tau Di Serowang 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 Selatan Nah Itu Di jalan Lurus Mungkin Karena Aku Udah Capek Dari Jauh Tuh Kayak Ada Orang Nyapu Di jalan Tapi Aku Masih Gak Sadar Nyapu Kesorot Lampu Gitu Kayak Baju putih Biasa Tapi Aku masih Belum sadar Kalau Itu Penampakan Yaudah Aku cuman Gini Cuman Ngelewat Apa Karena Aku Lihatnya Dari jauh Aku Cuman Tak Anggep Normal Setelah Aku Ngelewatin Kayak Ini Ada Orang Kok Nggak Ada Yaudah Lewat Putih 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 Nyapu Di Jalan Itu Nggak Nenek Nenek Gitu Ada Bunggu Cuman Setelah Aku Kalau Itu Perempuan Pake Baju Putih Nyapu Udah Putih Daster Sampai Bawah Langsung Nyapu Terus Itu Kan Nggak Sadar Ada Ada Lagi Nggak Nggak Ngeh 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 Belum Pernah Cuman Yang Masih Nggak Sadar Lagi Di Di Depan Masjid Kita Sendiri Dulu Waktu Pulang Shulat Kalau Nggak Mahrib Isha Masjid Di Di Depan Rumah Mas Aan Lalu Ngelihat Orang Setinggi Apa namanya Corcoran Dab Mungkin Sekitar 4-5 Meter Tapi Aku Tidak Sadar Jalan Seperangan Sampai Papasan Tapi Beda Jalan Jalan Sebelah Kiri Dia Sebelah Kanan Papa Sanset Aku sadarnya Di depan rumah Aku tadi Lihat Tinggi Bahat Lihat Sudah Nggak Ada Deskripsi Kalau Itu Kecil Mas Maksudnya Nggak Gede Tapi Tinggi Kurus Ibaratnya Gelugu Jadi Tinggi Tipis Jalan Jalan Biasa Jalan Dia Ke utara Ke selatan Mungkin Itu Hantu Bunce Nggak Tau Si Nggak Pernah Tanyain Sekedar Sliwer Tau Ada Ada Lagi Di Jalan Mesti Banyak Juga Yang Mungkin Punya Pengalaman Kalau Pengalaman Kayaknya Seingetku Cuman Itu Kalau Yang Horor Horor Banas Pati Oh Iya Pernah Iya Dimana SMP SMP Kemah Di Senolewa Tahun Tahun Berapa 2011 Oh 2011 Oh Berarti Kemahnya 2010 Oh 2010 Seperti Jadinya Seperti Seperti Kronologi Awalnya Jadi Pertama Kan Di Senolewa Pada Kemah Sekolah Dua atau Tiga hari Yang Wajib Pokoknya Pramuka Yang sekolah Yang Non-corona Mungkin Ngalami Kalau Aku kan SMP-nya Di Sleman Kalau Sleman Dulu Kemah Kemah Barengan Tadi Tidak Cuma Satu Sekolah Tadi Ada Empat Sekolah SMP Satu Di Senolewa Ada Lima Sekolah Kalau Enggak Salah Jadi Rame Disana Enggak Enggak Sengaja Temanku Bawa HP Buka Kamera Cuma Cuma Dibawa Enggak Enggak Cuma Jalan Biasa Tapi Kameranya Kebuka Kebuka Dan Ngerekam Enggak Ngerekam Tapi Ngefoto Tiba-tiba Ngefoto Fotonya Sembarengan Capture Tiba-tiba Jadi Sengaja Ada Pohon Di Sebelah Tendanya Itu Kefoto Pohon 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 besar Terus Di dalam foto Ada Pocongan Senderan Gini Di dalam Pohon Senderan Dan itu Kefoto HP-nya Oh Berarti Kecapture Dan Udah pada Lihat semua Disitu Jadi pada Jadi Suasananya Itu Serem Malam-malam Hari Itu kan Tadi Banyak sekolah Mas Terus Yang tahu Hampir semua Atau Cuma Sekolah Yang masuk Coba Kalau Setahu Aku Itu Awalnya Cuman Sirtle Tapi Lama-lama Nyebar Terus Disuruh Doa bersama Semua Setelah Doa bersama Itu Setelah Doa bersama Aku Kayak Nggak Nggak Sengaja Lihat ke Atas Itu Lihat Itu Bola Api Kalau aku Nanggepnya Dulu Bola Api Terbang Dan Aku Nggak Nggak Cerita Ke Siapa Siapa Cuman Setelah Beberapa Menit Aku Tanya Temanku Di samping Kamu Kamu Tadi Lihat Sesuatu Enggak Tapi Enggak Nyebut Apanya Terus Tanya Lihatnya Apa Genidu Berarti Podoy Masti Ternyata Yang Lihat Tidak Cuman Aku Aku Juga Lihat Ya Udah Terus Makin Berdoa Kok Makin Nyata Semalam Sebelum Kemah Dari Kayak Kakak Tingkat Udah Nyeritain Kalau Tempatnya Begini Angker Kadang Kesurupan Biasa Mesti Ada Satu Atau Dua Yang Paling Nyata Foto Temanku Sendiri Soalnya Yang Pocong Nyender Tadi Dan Nyender Kelihatan Kalau Direkayasa Gak Bakal Bisa Soalnya Kayak Asap Cuman Jangan Gak Bentuk Real Tapi Gak Spesifik Tapi Itu Pocong Kalau Direkayasa Sulit Banget Bentuk Asap Yang Bisa Bentuk Tidak Ada Manipulasi Sangat Tidak Memungkinkan Mau Ngedit Gimana Lagi Kemah Mungkin HP Tahun 2010 Gimana Sonia Erickson Mau Ngedit Kemah Ada Lagi Pas Kemah Akhir Akhir Ini Ya Itu Dia Cerita Sharing Mas Uco Pengalaman Kita Menyebut Horor Pengalaman Horor Mulai Dari Tindian Terus Melihat Makhluk Horor Di Perkemahan Menurut Saya Tindian Tadi Menurut Saya Menakutkan Misalnya Kejadian Saya Saya Bingung Dan Mungkin Dari Teman-teman Yang Nonton Punya Cerita Horor Juga Bisa Langsung Kontak Di Antara Kami Bisa Sharing Duduk Di Sini Nanti Ya Buat Cerita-cerita Aja Terima kasih Yang sudah Menonton Sampai Akhir Bye Bye